Hai buat teman-teman yang sudah melakukan pengalihan dari HTTP ke HTTPS agar blok kita itu tetap dapat di crawler ataupun di telusuri oleh mesin pencari pastikan kita kita melakukan verifikasi ulang alamat blog kita ke Google Search Console Hai jadi kita coba buka Google Search Console Hai teman-teman semua meskipun blog kita itu sudah pernah di indekan ataupun diverifikasi ke Google Search Console tetapi mengingat kita juga telah melakukan pengalihan dari HTTP ke HTTPS ataupun yang lebih aman ya usahakan agar blog kita itu dapat ditelusuri oleh Google ataupun mesin pencari itu pastikan kita memverifikasi ulang properti alamat web kita ataupun blog kita itu ya Nah seperti yang pernah saya lakukan dia dari yang dulu HTTP ke HTTPS itu tetap kita coba tambahkan properti itu ya meskipun yaitu tadi dari HTTP ke HTTPS itu biasanya langsung redirect ke HTTPS gitu ya jadi untuk memverifikasi ataupun menambahkan properti ulang itu silahkan bisa klik tambahkan properti ya kemudian jangan lupa kita menambahkan ataupun memasukkan ulang yaitu peta situs ataupun sitemap kita ingat kita pakai blogger ataupun blogspot itu langsung ketik aja namanya sitemap dot xml kemudian kirim gitu ya Nah jika sudah seperti biasa kita langsung melakukan inspeksi url dia ataupun mengindekkan artikel yang sudah pernah kita posting Hai jadi kurang lebih seperti itu temen-temen setelah temen-temen mengubah pengalihan dari HTTP ke HTTPS Hai pastikan di verifikasi ulang ataupun ditambahkan properti ke Google Search Console dan mengirim ulang setmap.sml kita mudah-mudahan blog kita tetap dapat ditelusuri oleh Google ataupun mesin pencari terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam literasi digital terima kasih